Tuhan Yesus Kristus Buku Nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus Kristus Buku Nyanyian HKBP nomor 23 ayat 2 dan 3 Tuhan Yesus Kristus 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 Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama Rok Kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Demikian firman Tuhan Allah Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasih Haleluya 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 Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemaratan Sehingga kami tidak menyianyiakan berkatmu Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi Pernengkapilah kami dengan iman yang teguh Agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya Menjadi pewaris kehidup kekal Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP no.575 ayat 1 Pujilah Alam Maha Agung Muliakanlah namanya Pujilah Wahai Bukit dan Allah Serta kunung yang megah Serta ombak laut samudera Nyanyikan namanya Langitnya luas terbentang Bintangan bersinar terang Ambul yang naik dan terbang Memuliakan namamu Tuhan Aku bernyanyi terus Memuliakan namamu Dengar segerna patiku Menguji namamu Hingga Tuhan memanggilku Ku puji namamu Dengarlah hukum Tuhan Yang diambil dari titah pertama Sampai dengan titah keempat Titah pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain Kecuali aku Titah kedua Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang ada di dalam air Untuk disembah atau bertakwa kepadanya Titah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Allah Dengan seenaknya Karena Allah akan menghukum Orang yang menyalahgunakan namanya Titah keempat Ingat dan sucikanlah Hari yang dikuduskan itu Lakukanlah segala pekerjaanmu Di dalam enam hari Tetapi pada hari yang ketujuh Ialah sahabat bagi Allah Tuhanmu Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu Juga anakmu laki-laki atau perempuan Pembantumu laki-laki atau perempuan Ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu Sebab Allah menciptakan langit dan bumi Dan segala isinya di dalam enam hari Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menghukum Demikian hukum Tuhan Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukumu Amin Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP no. 675 ayat 1 Hai orang yang letih lesu Karena dosanya Kepada Yesus Datanglah terima rahmatnya Berimanlah pada Yesus Kristus penembus Jika kau percaya Yesus Damai hidupmu Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita Ya Tuhan Bapak yang Maha Kasih Kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu Bukan karena kebenaran kami Melainkan hanyalah karena belas kasihanmu yang besar Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bangunkanlah hati dan jiwa kami Supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat Dan kami beroleh hidup yang baru Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terima kasih 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 Tuhan Pontius Pilatus disalikan mati dan dikuburkan yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dari sana akan datang telat untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan dengan firmanmu penuhi hatiku dengan firmanmu penuhi hatiku aku bagaikan tempayan yang kosong di sumurmu dengan firmanmu penuhi hatiku kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita amin shalom selamat hari minggu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus pada minggu hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam kitab imamat 25 ayat 1 sampai 13 di dalam bahasa batak tulungusa 25 ayat sada saturi ayat 10 tulung tentang tahun sabat dan tahun yobel topik minggu kita adalah panggilan untuk menjaga ciptaan Tuhan demikian firman Tuhan imamat 25 ayat 1 sampai ayat 13 tahun sabat dan tahun yobel Tuhan berfirman kepada Musa di gunung Sinai berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi dan apa yang tumbuh sendiri dari penuhianmu itu janganlah kau tuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu yakni bagimu sendiri bagi budakmu laki-laki bagi budakmu perempuan bagi orang upahan dan bagi orang asing diantaramu yang semuanya tinggal padamu juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu segala hasil tanah itu menjadi makanannya selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat yaitu tujuh kali tujuh tahun sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangka kalak di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangka kalak di mana-mana di seluruh negerimu kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun yawel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun yawel bagimu jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai dan pokok angkur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya karena tahun itu adalah tahun yawel haruslah itu kudus bagimu hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang dalam tahun yawel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dalam bahasa batak tulu musa 25 ayat sadasat rori 17 bagi perjuluh aturan taring taring sabat dungi roma hatani jahoba tusi musa didolopsi na isongon babu amatu halak israel zelad dohon amu matu nasida yadung masuk kamu tutano silah nokkutu kamu ikkop patalu nam murot anui mar paradiana sabat di jahoba ikkon onam tau leleng sabur mu ladang mu jala onam tau leleng na pay si asom rat ting di ha anggur mu do hop pung ak par bu na alay angkut ditau pap bit huon ikkon mar paradiana sabat do tanui ima sabat di jahoba dan jadi sabur mur disi ladang manang payasom ratting ni hau anggur mu alay angkut sagak natu buduk sal pung gotilon dan jari gotil mu akkap bar ni hau anggur mu nas op in ayasmu ip dan jari tap mu alay tahun paradiana sabat ditanui doi yang go go ni tanui ditahun paradiana sabati ikon gabes si panganan di hamuna di hot he dok dinaposong bawah dok perpuan dok di halak gajianmu dok di dongammu sajabu nang di halak dagang namang isu di lab bumi dipinah hamu dok dipinatang naritan omu sad dok gogo nitanui gaewe ikon gaewe si panganan nab 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 dhw tahun par lup 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 dun dung bilang omu mad di hong pit tahun parad sabat ima pitu hali pitu tahun asal leleng nina pitu tahun parad sabat gab oba pulsya tau toro mah ikon makuling mab nab suara nis harune tit di bulan sip ha pitu di hari 10 ikon di hari parding gan tahe makuling bah nab muna suara nis harune tit ting di sad dh tan muna ikon par bad nam muna do tahun pal lima buluh hon jala tit ikon muna hal waw dit an u sal luk hal pang is sin ikon gab tawan par lup lup dh hamu jala ikon mulak kamu gan tu pert lian na mulak kuhuk gan tu dong an hiyan tahun par lup 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 dh di hamu tahun par lima pul honi dan jadi hamu manabur disi jala dan jadi hamu manggotil sagak nak jala dan jadi tab wammu na par bu ni hau angkur nas so pinay as ni rat ting nak saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kitab imamat ini atau dalam bahasa Batak Tulu Musa adalah berisi peraturan norma-norma atau tentang teologi tanah saudara-saudara tanah adalah hal yang sangat mendasar dalam kebutuhan manusia khususnya pada perjanjian lama bahwa pekerjaan orang-orang adalah mayoritas sebagai petani juga sebagai peternak yang tidak lepas dari tanah dimana tanah itu adalah tempat tumbuhnya tanaman-tanaman seperti gandum dan buah anggur atau pohon anggur menjadi sumber makanan manusia juga rumput-rumputan untuk ternak saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus setelah bangsa Israel pindah dari atau tidak berada lagi di Urkasdim sudah di Mesir maka Tuhan memberikan tanah di tanah kanaan yang sangat subur dan disitulah dijanjikan bangsa Israel akan hidup saudara-saudara dalam nas firman Tuhan ini Tuhan Allah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai berbicara langsung dan memerintahkan ini adalah perintah Tuhan bagaimana Tuhan mengatur bangsa Israel nantinya setelah sampai di tanah kanaan maka tanah itu akan dibagi setiap suku atau marga dan setiap suku atau marga akan membagi kepada keluarga berkeluarga seperti kita ketahui ada dua belas marga dalam suku Israel maka tanah itu harus dibagi yaitu marga Ruben marga Simeon marga Jehuda marga Isakar Zebulon marga Lewi marga Dan marga Naftali marga Gad marga Asher marga Yusuf dan marga Benjamin inilah yang diatur oleh Musa melalui Tuhan setelah sampai nanti ke tanah kanaan maka setiap marga ini akan diberikan tanah dan harus dikelola tetapi Tuhan berfirman ada peraturan peraturan yang sangat khusus yang harus ditaati karena tanah itu adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan tidak boleh saling merampas tidak boleh saling menggugat yang seorang memperlebar tanahnya sehingga yang lain tanahnya menjadi berkurang maka Tuhan Allah mengajarkan bagaimana tanah itu dikelola yang pertama disebut bahwa ada tahun sabat yang kedua ada disebut tahun nyobel saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus tahun sabat menurut perjanjian lama adalah tahun ketujuh jadi setelah suku-suku atau bangsa Israel mengelola tanah itu dari tahun pertama sampai tahun keenam maka Tuhan Allah berfirman tahun ketujuh itu tidak bisa dikelola tetapi harus dibiarkan diistirahatkan karena tanah itu perlu istirahat supaya unsur hara atau unsur kesuburannya tidak hilang supaya tanah itu tidak tandus supaya tanah itu nanti kembali pulih subur maka tahun ketujuh tanah itu tidak bisa ditanami atau dirantingi dan diambil buahnya harus dibiarkan itulah peraturan pertama yang disebut tahun sabat yaitu tahun ketujuh oleh karena itu saudara-saudara banyak hal-hal yang mau disampaikan atau catatan-catatan melalui tahun sabat ini tentunya pertama bangsa Israel atau setiap suku Israel harus bekerja keras bekerja selama enam tahun mengelola tanah itu dengan baik dengan disiplin dan mengumpulkan hasil-hasilnya sebagian akan disimpan atau ditabung karena tahun ketujuh tidak bekerja sedangkan hasil itu harus dipakai untuk makanan pengelola tanah para pekerja-pekerja dan juga itu makanan ternak bahkan disebut binatang-binatang liar di sekitar itu membutuhkan makan untuk itu saudara-saudara ada hal yang menarik dalam tahun sahabat ini tentu Allah tidak ingin ada dalam marka Israel yang tidak mengelola tanahnya ternyata saudara-saudara terbukti ada juga pribadi-pribadi atau keluarga yang tidak bekerja keras yang tidak disiplin sehingga pada tahun ketujuh dia tidak punya bekal lagi tidak punya tabungan atau simpanan yang pada akhirnya akan menggadaikan tanahnya atau menjual tanahnya kemudian kalau dia tidak bisa membayar hutangnya maka dia akan dipekerjakan atau dia akan bekerja kepada orang yang memberikan pinjaman itu ini terjadi kalau kita baca nanti kitab imam hatim jadi akibat kemalasan ketidak disiplinan atau hal-hal yang lain seseorang atau keluarga bisa kehilangan tanahnya tapi saudara-saudara kalau kita baca nanti seterusnya tahun Yobel tanah yang diambil alih oleh orang lain itu tahun kelima puluh harus dikembalikan kepada sang pemilik dengan pemahaman atau teologi yang disampaikan Allah bahwa Allah yang punya tanah Allah sang pemilik dan bangsa Israel hanya pekerja dan walaupun tanahnya itu terjual tergadai kepada orang lain tetapi tahun kelima puluh harus dikembalikan tetapi intinya juga tanah itu harus dikelola pribadi-pribadi karena jika kembali harus dia menunggu selama lima puluh tahun agar miliknya kembali kepada dia inilah saudara-saudara bagian kedua yang disebut tahun Yobel jika tahun sahabat adalah tahun ketujuh maka tujuh kali tujuh tahun 49 tahun maka tahun kelima puluh disebut tahun Yobel dan dari sinilah sebenarnya kata atau pesta jubileum di dalam gereja kita EKBP disebut juga tahun parulopolo pun manang pesta parulopolo pun jubileum 50 tahun ada ada yang 100 tahun ada yang 150 tahun tahun Yobel adalah tahun Tuhan tahun kekudusan tahun yang harus dirayakan secara suci karena itu adalah tahun Tuhan maka tahun kelima puluh adalah tidak ada perbudakan bahkan jika ada tanah yang terjual harus dikembalikan jika ada budak atau pekerja yang dipekerjakan karena utangnya maka harus dibebaskan semua utang lunas tidak ada perbudakan atau yang disuruh bekerja tapi kembali ke dasar kembali ke nol yang ingin disampaikan bahwa tahun Yobel itu adalah tahun rahmat Tuhan tahun pembebasan atau kemerdekaan supaya bangsa Israel itu mengevaluasi diri supaya disiplin mengerjakan tanah yang diberikan Tuhan supaya tidak ada perbudakan perbudakan tidak ada jual beli tetapi senantiasa memberikan atau mengerjakan berkat yang diberikan Tuhan berupa tanah kepada bangsa Israel ini disampaikan Tuhan kepada Musa bahwa tahun kelima puluh itu bahwa sangka kala trompet harus dibunyikan menandakan bahwa itu adalah tahun rahmat Tuhan dan itu dibunyikan sangka kala atau dirayakan tahun Yawel setiap bulan Juli dalam bahasa Hebrani Tisri di dalam kalender orang Israel atau orang Jahudi satu tahun itu tetap juga 12 bulan seperti tahun Kabisat tetapi harinya berbeda kalau tahun Kabisat ada 365 hari tetapi Jahudi tidak ada sebesar itu hanya 350 pelan 4 hari karena banyak kalender bulanannya 29 30 tidak ada 31 hari di dalam kalender Israel Januari sampai Desember disebut Nisan Januari Liar Siwan Tamuz April Mei Ab Elul Juni Tisri Juli Merheswan Agustus Kislu September Tebet Oktober Sabat November Desember Adah Jadi bulan Juli adalah bulan Tisri Tanggal 10 Umat Israel diwajibkan untuk beribadah merayakan hari Tuhan kekudusan Tuhan hari kemerdekaan hari kebebasan itulah tahun Yobel yang sering kita sebut dengan jubileum bahwa semua telah selesai dan baik tidak ada yang kurang atau yang berputang inilah saudara-saudara dua tahun yang disampaikan diaturkan Tuhan jika bangsa Israel tinggal di Tanah Kanaan maka harus merayakan tahun Sabat yaitu tahun ke-7 dan tahun Yobel tahun ke-50 dan itu harus dilaksanakan karena itu adalah perintah Tuhan yang disampaikan di Gunung Sinai selain daripada 10 Taurat ada juga peraturan atau perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa disini kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan begitu besar kasihnya kepada umat Israel supaya sejahtera supaya bahagia tidak ada yang miskin asalkan mau menjalankan perintah Tuhan mau mengerjakan tanah yang diberikan Tuhan yang sangat subur tetapi jika manusia itu atau suku atau marga Israel itu tidak melakukan perintah Tuhan maka dia akan menanggung akibatnya tanahnya akan diambil orang dan dia sendiri akan dipekerjakan orang inilah saudara-saudara yang mau disampaikan Tuhan tentang tahun sahabat dan tahun nyobil mengingatkan kepada manusia juga bahwa manusia itu tidak ada pemilik tetapi Tuhan adalah pemilik jadi tidak ada gunanya merampas harta orang lain atau melakukan kekerasan untuk mengambil tanah orang lain tetapi melalui tahun nyobil akan dikembalikan semua berhak untuk hidup semua berhak untuk punya tanah karena tanah itu adalah sangat berharga manusia itu tergantung kepada tanah karena di tanah yang kita pijak inilah kita bisa hidup berdiri kita bisa menanam tanam-tanaman bisa di atas tanah kita bisa membangun rumah di atas tanah ternak-ternak akan hidup jadi tanah itu harus dijaga kelestarianya jangan dieksploitasi secara berlebihan ini yang disampaikan pesan-pesan firman Tuhan ini tanah juga perlu istirahat supaya tidak tandus begitu juga tahun nyobil tahun ke-50 tidak bisa dikelola tidak bisa dituai tidak bisa dirantingi tetapi dibiarkan pasal tahun-tahun yang diberikan Tuhan kesempatan harus dipakai secara maksimal dan ditabung disimpan hasilnya untuk kebutuhan tahun sabak dan tahun nyawa ini peraturan-peraturan kepemilikan tanah jelas dalam orang jahuri sebenarnya tanah itu adalah milik Tuhan jadi tidak boleh sebenarnya diperjual belikan jadi jangan jangan pernah berpikir untuk membeli tanah di Israel karena tanah di Israel itu tidak diperjual belikan karena tanah itu milik Tuhan Tuhan lah yang punya tanah tetapi melalui tanah diharapkan umat Israel menjadi sejahtera menjadi sejahtera ini yang luar biasa perhatian Allah kepada umatnya diharapkan supaya orang Israel itu sejahtera saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus ini luar biasa firman Tuhan ini yang mengatur yang harus menguruskan tahun-tahun tertentu itu menunjukkan bahwa memang hubungan yang terus-menerus yang tidak terpisahkan antara Allah dengan manusia dan bumi ini maka Allah berfirman bahwa ada hari-hari tertentu yang harus dikuduskan oleh segenap penduduk jadi ini adalah peraturan yang harus ditaati yang luar biasa inilah pesan-pesan yang disampaikan kepada kita sampai zaman sekarang ini bagaimana sebenarnya tidak ada kepemilikan yang mutlak di bumi ini Tuhan lah sang pemilik ini kita baca dalam imamat 25 ayat 23 tanah jangan dijual mutlak jadi kalau ada pun jual beli waktu itu di jahudi itu tidak mutlak hanya dibatasi satu tahun tidak ada dalam seperti bahasa batak duduk patih jadi dijual selamanya tidak ada hanya untuk sementara bahkan tahun ke-50 harus dikembalikan ini dalam imamat 25 ayat 23 tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu kata Allah sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah jadi kalau ada yang menggedekan tanahnya harus diberikan hak untuk menebus tanah itu jika dia sudah mampu membayar dan katanya kalau dijual juga untuk sementara tidak boleh kepada orang lain harus kepada saudaranya yang terdekat inilah peraturan orang jahudi kalau ingin menjual sementara tanahnya tidak boleh menjual kepada orang lain tetapi kepada keluarga terdekat sekali dan itu hanya punya jangka waktu sementara tidak untuk selama apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya maka seorang kaumnya yang berhak menibus maka seorang kaumnya ini maksudnya keluarga dekatnya yang berhak yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menibus yang telah dijual saudaranya jadi seandainya tidak sengaja menjual kepada orang lain di keluarganya harus menibus itu tidak bisa diperjual belikan mas tetapi jika dia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya maka yang telah dijual itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun nyobel dalam tahun nyobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya jadi kelonggaran sangat banyak bagi peraturan Israel juga kalau kita perdalam dalam imam 25 35 apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan diantaramu maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup diantaramu ini luar biasa kemanusiaan yang disampaikan Tuhan jadi diantaramu ditampung kakil wargana peraturan jadi sebagai orang upahan dan sebagai pendatang yang harus tinggal diantaramu sampai kepada tahun nyobel yang harus bekerja padamu kemudian yang harus diizinkan keluar daripadamu ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya dari sudi oleh karena itu dari penemuan Tuhan ini kita disadarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kemiskinan itu yang pertama kedua Tuhan tidak membiarkan perbudakan ketiga Tuhan tidak membiarkan sebagian orang menjadi memiliki tanah yang sangat banyak jadi harus kembali kepada pemberian Tuhan sebagaimana diberikan Tuhan bagiannya pada nenek moyangnya itu yang tetap bagiannya walaupun selama sebelum 50 tahun dia bisa menguasai lebih luas lagi maka sebenarnya itu harus dikembalikan inilah pesan-pesan permantuhan bagi kita begitu besar kasih Tuhan kepada umat Israel demikian juga kepada kita saat ini Tuhan tidak menginginkan bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun tetapi diberikan bagian masing-masing tetapi sesuai kebutuhan kita tidak boleh kita memperkaya diri sendiri dan membiarkan kemiskinan bagi saudara-saudara di sekitar kita tetapi harus sejahtera inilah pesan-pesan obah bagi kita pada minggu hari ini amin kita berdoa bapak di surga terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada minggu ini kami disapa tentang berkat yang Tuhan berikan bagi umat Israel juga bagi umat manusia sampai sekarang ini sampai yang akan datang Tuhan memberikan kebutuhan kami Tuhan juga memberikan tanah kepada kami untuk kami kelola Tuhan memberikan harta bagi kami tetapi kami jangan berlebihan untuk menguasainya agar semua orang menjadi sejahtera yang berolah kehidupan yang kami harapkan dari pemimpin negara kami akan kesejahteraan seluruh rakyat khususnya di negara kami Indonesia inilah kami Tuhan terus ajari kami tentang firman Tuhan ini agar kami semakin paham dan mengerti sehingga kami mampu menjalani hidup sesuai dengan aturan Tuhan seperti bangsa Israel Amen mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan terima kasih terima kasih Suri dan telah dan jemaat-Mu, serahkan hidup-Mu, tunaikan tugas-Mu, tanpa pamri demi Tuhan-Mu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayanan-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapak kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat menikmati